Hai guys disini aku mau berbagi cara memperbagi kabel casan hape yang rusak peralatan dan bahan yang harus disiapkan ada multitester, pisau cutter, solder, timah solder, heat string, dan korek api guys ini heat string berfungsi sebagai isolator dan ini kabel yang akan kita gunakan ini USB, USB untuk casan nah ini heat string yang akan nanti kita gunakan guys terlebih dahulu kita cek kelurusan kabel yang akan kita gunakan menggunakan multitester dan dipastikan kabel berfungsi dengan baik caranya bisa dilakukan seperti ini guys ini menunjukkan kabel terhubung dengan baik dan berikutnya kita sambungkan kabel yang bagus tadi dengan USB dan dilakukan penyolderan agar sambungan itu lebih kuat hasil solderan kita tutup menggunakan heat string heat string ini bisa kita bakar juga dengan korek api jika kita tidak punya hot gun heat string seperti yang tadi dibilang berfungsi sebagai isolator menutup sambungan kabel yang terbuka agar tidak terjadi shot atau konslet dan berikutnya penyolderan di sisi lainnya dan sama juga kita tutup menggunakan heat string selain menggunakan korek bisa juga menggunakan panas solder untuk memanaskan heat string ini karena disini kita tidak ada hot gun guys kita gunakan dengan alat yang ada saja pastikan baik dan ini hasil setelah kita sambung hasil kabel casennya kita akan coba tes apakah kabel berfungsi dengan baik bisa melakukan charging terhadap handphone kita coba guys oke berhasil berhasil dan hp bisa di cas terima kasih guys jangan lupa like, komen, share, dan subscribe terima kasih selamat menikmati